Intro Bahwa selut Raja Utara telah melaksanakan tahapan tes tertulis Panitia Pengawas Pemilu Kecematan atau Panwas Cam yang berlangsung di SMK Kristen Tagar di Raja Utara pada selasa 14 Mei 2024. Pelaksanaan tes tertulis ini dilaksanakan secara Computer Assist Test atau CAT dan berlangsung 2 sesi. Jumlah peserta yang telah diumumkan memenuhi persyaratan seleksi administrasi sebanyak 96 orang, namun yang hadir mengikuti tes hanya 88 orang. Selanjutnya, hasil CAT ini akan dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan hasilnya diumumkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Dalam kegiatan tersebut, hadir pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Andarias Duma. Mantan Ketua Bawaslu Raja Utara ini menyampaikan bahwa kehadiran Bawaslu Provinsi bertujuan untuk memastikan proses seleksi CAT berjalan dengan baik. Tidak hanya baik, tapi harus berdasarkan petunjuk teknis seleksi Panwas Cam serta keberadaan tempat atau lokasi tes CAT sesuai dengan spesifikasi atau syarat tempat pelaksanaan tuturnya. Ketua Bawaslu Raja Utara Beriken Linda Bunting mengatakan bahwa akan segera melakukan koordinasi dan konsultasi ke Bawaslu Provinsi terkait hasil tes tertulis. Setelah hasilnya keluar, pasti akan dilanjutkan perenkingan sesuai dengan hasil nilai CAT peserta ucapnya pada Rabu 15 Mei 2024 pagi. Dia juga mengatakan bahwa selanjutnya setelah hasil tes tertulis diumumkan akan dilanjutkan dengan tes wawancara. Tes wawancara diagendakan digelar pada tanggal 18 hingga 20 Mei 2024 tutupnya. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dihadiri juga Kordif Penanganan Pelanggaran dan Penyesuaian Sengketa Arifin dan Kordif Hukum Bawaslu Raja Utara Pencegahan Parmas dan Humas Boni Fridom dan Korsek Andriani Tandi serta staf Bawaslu Raja Utara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.